Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya teman-teman MAUTP disini Pagi ini kita setelah merawat si putih dan kuda-kuda yang lain Ini ya Ini yang laku ke Bali Nah kali ini kita mau bikin video lagi teman-teman Review kuda baru koleksi sistem listabel Nah disamping sini ada kuda baru lagi kandang sebelah ya Ada kuda baru jantan belang yang cukup lumayan besar Dagangan masuk dagangan baru lagi Nah kali ini kita perawatan pagi serta review bosku Sekalian nanti barangkali ada yang minat ya Pokoknya kalian saksikan saja videonya sampai akhir Jangan lupa dukung channel saya dengan cara di like di komen dan di subscribe oke Nah ini dia teman-teman kudanya Ini sehabis diambil udin dari kandang sebelah Kondisinya juga seperti ini Dari kemarin sampai sekarang Datang itu belum kita rawat Kondisi pertama datang ya seperti ini bosku Kaki-kakinya kotor semua Belum kita bersihkan Belum kita mandikan juga ya Nah pagi ini perawatan pertama Sambil kita review Biar teman-teman tahu Pokoknya kalian saksikan videonya sampai akhir Mau kita harus kam dulu Biar teman-teman tahu Bisa kalian lihat sendiri bosku Betapa kotornya bedanya Tidak seperti ini Biar teman-teman tahu Ini teman-teman Sehabis kita ruskam Kita bersihkan badannya Tadi pakai kerok Ini lagi Kita rapikan rambutnya ya Yang bagian Breedle itu Kita potong Biar gantengnya maksimal bosku Kelihatan rapi Ganteng lagi otomatis Ini kakinya agak sulit dibersihkan Belum kita cuci Cuma kita ruskam Agak mulus Badan sudah bersih bosku Ini langsung kita Mandikan ya Pakai air Pakai sabun Nih Mandi pertama Rambutnya sudah rapi lagi Lumayan M Bagian Amin Terima kasih telah menonton Waktunya pembilasan bosku ini kita bilas ya Alhamdulillah dimandikan juga jenak udah gak endah gak gigit agak takut kasih air kepalanya Saya habis mandi sekarang lagi di kanibu Atau dihanduki seperti itu biar cepat kering badannya Ini badan yang atas masih basah ini langsung seperti biasa kita review pelan-pelan seperti biasa kita mulai dari depan terlebih dahulu ya teman-teman Kita lihat usaran depannya Usaran depan di atas dan pas di tengah tidak ke samping kanan atau kiri ya Usarannya sangat bagus dan di bagian usaran sini ada bintik putih lanhop Nah itu bintik putih di atasnya usaran terus kita lihat kupingnya Kupingnya kiri kanan bagus normal Terus matanya teman-teman mata kiri kanan normal ya Cuma di bagian kanan itu ada sedikit luka mungkin kebentur tembok atau besi Tapi ini gak kena mata ya kena pinggirnya Aman Terus di bagian mulut sini ada putihnya bosku Di bagian mulut ada putih bagian sini Nah seperti itu tadi dimasuki dari bawahnya sama Udin Kuda juga tidak nendang teman-teman menandakan bahwa kuda ini jinak Tidak galak ya sama orang Tuh putihnya Terus ayo Udin sini dulu Udin Buka giginya Kita buka giginya kita lihat umurnya Pelan pelan Nah Ini bagian kanan teman-teman Bagian kanan giginya masih pendek-pendek Tuh Ini baru tumbuh siung ya Siungnya juga belum panjang belum gede Giginya masih kecil-kecil Jadi kuda ini masih muda teman-teman Sudah umur kisaran 3 tahunan lah 3 tahun ke 3 setengah Umur segitu Terus di bagian sini Bagian dai Itu ada stempel Angka 0 sama 5 ya 5 atau S itu C atau apa ini ya Geli Ini geli saya sentuh-sentuh Ini C Atau S ya Ini yang 0 Nah ini Ini yang 0 Ini 0 Ini 5 5 atau S ini C 0 5 Kalau nggak salah seperti itu Soalnya bulunya kuda ini juga Lebat Terus bagian sini teman-teman Bagian sini itu ada putih Menyambung ke leher atas ini Sini putih ke belakang Ke belakang ini Tembusnya Ini usuran leher Disini kiri kanan Ayo yang tahu usuran apa namanya Kalian bisa tulis di komentar Ini usurannya Tapi kalau Rojo Wono Rojo Wono nggak ada Terus bagian sini Juga ada Dua teman-teman Nggak satu ya Dua di bagian bawah itu Tuh Ini sama ini Yang sini nggak ada Aman Nggak Paku dada Atau sempat hati ya Ini kalau masalah usuran Kuda ini saya jamin Aman semua Nah ini belangnya Belang sambung nggak ya Oh sambung Sambung dari kanan ke kiri Jadi kayak gini Melingkar ke sini Belangnya yang bagian sini Sedikit teman-teman Oh ya Yang sini agak banyak Yang kanan ya Yang kiri Yang kiri ya Yang kiri Itu sedikit Terus bahu depan Ini juga cukup lumayan tebal Otos sudah jadi Tulangan bagus Terus kita lihat Kaki depan teman-teman Kaki depan ini Sudah terpasang Tapel ya Nih Sudah terpasang tapel Kuku sudah rapi Ada cacingnya tuh Cacing tanah Ini Kukunya Kiri kanan rapi Ke atas Kaki tidak ada penjolan Nih Belangnya Empat-empatnya sama Teman-teman Bagus ya Tingginya Tuh Kaki belakang Tingginya sama Kaki depan tingginya sama Belangnya Atas sambung juga Bagus Nih Kalau masalah kaki Empat-empatnya sudah Terjamin aman ya Tidak ada keluhan Tidak ada Benjolan Nih Ekor panjang teman-teman Kita dari belakang Ekor panjang Kaki juga Sudah terpasang Tapel Kaki belakang Ini Ekornya Yang atas itu putih Kesini Yang atas putih Coba tarik Pelan-pelan Dari sana Yang atas putih Yang bawah itu Hitam Jadi Nah Bagian tengah itu Hitam teman-teman Kita sentuh Ekornya juga Tidak nendang Coba tarik pelan-pelan Nih Nih Bosku Sudah tidak nendang ya Terus Dari belakang Belangnya Seperti ini Sambung juga Antara kiri dan kanan Saya mau kesitu Tidak ada stun Teman-teman Sudah kepepet Tembok Nih Semua ya Putih Ke atas Di bagian sini Bosku Ini ada Stempel SN SN itu Sumba timur Apa tau mana ya Kurang tau saya Ini Stempel SN Ke bawah Belang Terus Sambung ke kaki itu Kalau yang bagian kanan Kelihatannya Tidak sambung Yang bagian kiri Saya Saya di Bagian kanan Ini teman-teman Kalau Biasanya kan Stempel disini Ini Tapi ini Stempelnya cuma Di bagian Pokong atas Terus yang Bagian depan Bagian depan Disini juga Tidak ada Stempel Teman-teman Ini dari Kejauhan Dikit Kuda Juga cukup Lumayan panjang Posturnya Tebal Gemuk Aman Normal Kita Kembali ke Bagian kiri Kita lihat Bagian kiri Bagian kiri Seperti ini Teman-teman Ini kita Dari depan ya Mata normal Rambut panjang Ini Stempelnya Ini Stempel M Atau Mungkin Dulu itu Dari Dari Sumba Ke Jawa Itu Yang ngambil Pak Alek Atau Pak Alek Yang biasa Ngambil Kuda dari Sumba Ini bukan Turunan Saya Teman-teman Maksudnya Yang turun Dari Sumba Saya Bukan saya Tapi Pak Alek Capnya ini Ini cap Pak Alek Ini N01 Yang bagian sini N01 Yang sini M Tapi Ini Dibalik Kayak Gini Bau depan Lebar Kaki Juga Pancalnya Sama Ini Tembusan Bawah Dikit Tapi teman-teman Seumpama Belangnya Putihnya Banyak Istimewa Pastinya Kaki-kaki Normal Baik kiri Maupun kanan Depan Leher Leher Di sini Tidak ada Stempel Biasanya Kalau Sandel Sumba Itu kan Ada Stempel Bagian Leher Kalau ini Tidak ada Teman-teman Tapi Ini Bisa Dipastikan Bahwa Ini Asli Kuda Sandel Bukan Stempel Palsu Jawa Ini Puseran Di perut Juga Aman Di bawah Bosku SN Belakang Nah Ini Yang bagian Kiri Itu Stempelnya Dua Teman-teman Yang bagian Sini Tidak terlalu Kelihatan Nih Tidak terlalu Kelihatan Tapi Yang bagian Sini Itu Jadi Stempelnya SN Jelas Mungkin Pas waktu Kasih Stempel Dulu Kurang Panas Atau Tidak Dikerik Dulu Biasanya Kalau Sumba Itu Langsung Tempel Saja Ini Kakinya Pancalnya Sama Nah Ini Saya Dari Sini Juga Tidak Nendang Kalau Kudanya Itu Sangat Jinak Teman-teman Ini Kan Dulu Sebelum Saya Ambil Itu Perawatnya Cewek Atau Ibu-ibu Itu kan Bekas Kuda Pekerja Buat Tunggang Oke Buat Dukar Oke Jadi Kita Ambil Aja Pokoknya Jinak Dan Untuk Kelamin Kelamin Jantan Kelamin Jantan Ini Ini Juga Normal Tidak Gede Sebelah Tidak 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 Cukuplah Standar Oke Secara Visi Kalian Sudah Ketahui Untuk Masalah Tingginya Kita Lihat Ukur Langsung Sekarang Coba Cari Metrandin Kita Biar Tahu Lebih Jelas Untuk Umur Kan Tiga Setengah Keempat Setelah Segitu Dan Masalah Tinggi Kita Ukur Bersama Sama Biar Kita Tahu Aku Juga Belum Pernah Ukur Teman Teman Yakin Saya Tebak Saja Tinggi Kisaran 137 138 Mungkin Segitu Tingginya 136 136 Ke 138 Kusaran Bagus Warna Bagus Kuda Multifungsi Kurang Apalagi Ini Tergolong Kuda Sandel Super Sangat Tebal Tinggi Masih Mudah Kejinakanya Oke Kunci Di 145 Kunci Balik Balik Nah Ini Pakai Metran Biasa Ya Teman Teman Akis Dari Depan Pelan Pelan Kaki Diluruskan Sama Pegang Gitu Nah WSK Oke Cukup Dari Kiri Minggir Guys Dari Kiri Ini Ya Teman Teman Dari Bawah Ini Lurus Ke Atas Kita Tidak Curi Curi Ukuran Kita Enggak Bengkok Bengkokkan Kaki Tinggi Kisaran 135 Oh 134 135 Ternyata Teman Teman 135 Kurang Berarti Ini Ini Lurus Ya Nah Ini Juga Dari Sini 135 136 Di Umur 3 Tahun Setengah Lurus Bosku Oke Dah Kalian Sudah Tahu Tingginya Umurnya Sekarang Kita Coba Jalan Jalan Dulu Teman Teman Biar Lebih Tahu Jelas Pokoknya Kalian Tonton Saja Videonya Sampai Akhir Jangan Lupa Dukung Channel Saya Dengan Cara Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Oke Ini Teman Teman Sekarang Kita Stop Kita Jalan Jalan Seperti Ini Biar Cepat Kering Badannya Kita Lihat Kakinya Juga Tidak Bincang Normal Jalannya Badan Gemuk Udah Tebal Umur Muda Gayanya Ini Terlalu Sehat Teman Teman Kondisinya Gemuk Sekali Ada Laras Di Sana Kepancing Laras Di Sana Tapi Kuda Tidak Teriak Teriak Ya Kayak Biasanya Nah Teriak Teriak Apa Berdiri Berdiri Enggak Cuma Ya Wajarlah Kuda Jantan Didekatkan Betina Baunya Depan Istimewa Jalan Lagi Jalan Lagi Utuh Balik Ganteng Sekali Kudanya Balik Stop 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 Oke Teman Teman Ini Video Sampai Sini Dulu Ya Fisik Jalan Kalian Sudah Tahu Umur Tinggi Dan Untuk Masalah Harga Kali Ini Kita Buka 30 Juta Nego Kalian Apabila Serius Bisa Langsung WA Saya Di Nomor 081 555 7828 20 Ya Kalian WA Saya Di Nomor Itu Atau Follow IG Saya TikTok Saya MWUTP IG Juga MWUTP Atau Stable Ya Bang kotoran Dulu IG MWUTP TikTok Sama WA Itu Teman Tuan Cuma Satu Nomor Ya Satu Nomor Itu Baik WA Maupun Telepon Biasa Monggo Pokoknya Telepon Itu Sehabis Maghrib Saja Jangan Pagi Jangan Siang Sehabis Maghrib Telepon Langsung Saya Angkat Apabila Saya Tidak Repot Dan Harga Umur Tinggi Untuk Masalah Kualitas Tunggangan Kalian Kan Belum Tahu Tunggang Terus Tarikannya Seperti Apa Itu Di Konten Konten Selanjutnya Saja Atau Video Selanjutnya Pokoknya Kalian Tonton Terus Video Video Saya Saya Juga Akan Adakan Giveaway Atau Bagi Bagi Kuda Gratis Untuk Para Subscriber Tercinta Jadi Doakan Saja Semoga Saya Panjang Umur Dan Rezeki Lancar Insya Allah Nanti Di Angka 100.000 Subscriber Kita Akan Bagikan Kuda Dua Ekor Oke Teman Teman Ini Sampai Sini Dulu Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wabilahit Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh 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 Ya Ini Teman Teman Kelaminya Keluar Ini Juga Ternyata Belang Warnanya Tuh Belang Warnanya Kelaminya Ya Kuda Warna Belang Kelaminya Tembus Belang Dah Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya